Yang membatalkan puasa harus tahu Ini hiburan juga, kami ingatkan saya ingin belajarkan fikir yang ringan Ada sembilan hal yang membatalkan puasa Ada sembilan hal yang membatalkan puasa Ada sembilan orang yang Boleh berbuka puasa Yang pertama adalah Yang membatalkan puasa Ini adalah memang untuk anak SLB Jadi anda pun insya Allah langsung hafal Langsung ada merekam Enggak usah pusing Yang membatalkan puasa yang pertama adalah Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima Pertama lubang mulut Yang kedua lubang hidung Perhatikan Yang ketiga lubang telinga Yang keempat mohon maaf Lubang buang air kecil Yang kelima adalah lubang buang air besar Kita rinci satu demi satu Ini fikir Yang dimasukkan memasukkan ke lubang mulut adalah Nelennya Nelen Selagi tidak ditelen Tidak batal Misalnya ibu-ibu iseng Langsung masukkan ekstrim ke mulutnya Lep-hep Batal enggak? Tidak batal Asalkan jangan ditelen Ibu Hah? Ini harus saya fahami Asalkan tidak ditelen Telen Kadang-kadang pertanyaan Pertama kita mengisi di ikatan dokter Di mana waktu itu Tiba-tiba ada seorang dokter gigi Buya Gimana hukumnya mencabut gigi Di siang hari bulan Ramadan? Apakah batalkan puasa? Ya tidak dong Asalkan gigi Jangan ditelen Sama darahnya juga jangan ditelen Cabutkan keluar Kenapa? Ada lagi Apakah batalkan sikat gigi Di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya sama Asalkan sikat giginya jangan ditelen Mengatakan ini Kadang-kadang Memang tidak batalkan Kalau hanya masuk ke mulut Yang batal Makanya kalau berwuduk Tetap disunahkan berkumur Anda kalau wuduk Tetap sunah berkumur ya Asalkan setelah kumur dibuang Dan membuangnya harus 100% Tidak boleh ada Dikorup sedikit Tidak boleh Batal Nah ini perlu kami sampaikan Setelah Anda membuang dengan kiyak Ada dingin-dingin yang dimaafkan Makanya jangan ludah setelah itu Jangan Ini kan biasanya begitu kan Karena Anda mulut kulit Kena air Jadi dingin Perasaannya ada air terus Cucu-cucu Tidak nyaman Dilihat tetangga kurang cantik Paham ya? Ini sehingga kami tekenkan Jangan kena was-was lagi Namanya mulut Kalau kena air Pasti ada sisa dingin Selagi Anda telah melepeh Melepeh ya Bersama sudah tuh Melepeh Bersama Jawa juga Melepeh Full 100% Sisa sisa dinginnya Dimaafkan Kalaupun ada Jelas? Jadi tidak usah pakai Meludah-meludah Berkali-kali Tidak usah Selesai Ini ilmunya Paham? Langsung paham Langsung pulang Tidak perhatian Wah Yang penting Tidak ditelen Mau pamer ke suaminya Tak taunya suaminya Tanya Yang Hukumnya nelen ludah Gimana? Hmm Makanya kalau ngaji Yang bener Jangan dipotong-potong Bingung Kayak batal Kayak enggak Oh ini kacau Batal Kayak enggak Ini gimana? Harus jelas dong Sebab kalau kayak batal Berarti kayak enggak Terus gimana? Akhirnya ada ibu-ibu Ada anak kira-kira Jam 9 sudah kahusan Kanan ludah terus Kanan gak punya ilmu Sekarang gue jelaskan Nelen ludah itu Tidak membatalkan puasa Tapi ada syaratnya Yang pertama adalah Ludahnya sendiri Saya itu Kalau yang tertawa ini Kayaknya saya menganggap Anda ini Orang Kolot kaku Memang Anda bayangin Ngambil ludah yang ada di meja Begitu Ya enggak kira lah Cuman ada Dibayangkan Ada ludah siapa? Mungkin suami istri lagi Bahasa Tuker ludah Batal Itu loh Kalau bikin contoh Bayangin enak Luda anda nih Jorok banget sih Sampai ketawa tadi Memang model-model anda ini Cuman Dibayangin ludah di meja Langsung di jilat Astagfirullah Entah ini Bukan ada Karena Terciuman kan tidak membatalkan Tapi kalau sudah Tertukar ludahnya Berarti nulen Nulen ludahnya Oh Orang itu Jangan Jorok-jorok Pertama Ludahnya sendi Nih Kalau saya puasa begini Tidak patah ludah saya sendiri Tidak patah ludah saya sendiri Yang kedua adalah Ludah masih di mulutnya sendiri Kalau ada seorang ibu-ibu yang iseng dari pagi sampai siang Nyimpen ludah di gelas Sampai setengah gelas Taruh di kolkas Seger banget Lalu binum Ia batal Karena sudah keluar dari mulut Paham tak? Yakin? Yang ketiga adalah Saratnya Ludah itu masih murni asli Belum bercampur sama yang lainnya Kalau campur sama permen Nah boleh Campur sama iskrim Nah boleh Campur sama sambel Ya tidak boleh Jadi ludah masih as Kebayang tidak? Jadi langsung kalau gini Maka sahabat ulama mengatakan Kalau seandainya ada seseorang mengumpulkan ludah di mulutnya Begini Kemudian ditelat tidak patah Asalkan nuni tiga saat Harap Jelas ya? Baik Kemudian setelah itu Setelah mulut naik Memasukkan suatu ke lubang hidung Ya kan? Langsung Wah berarti yang batalkan Abang langsung hafal Masukkan ke lubang hidung Pulang ke rumah Ke lubang hidung Eh suami nyatanya Yang Hukumnya Ngu Apa? Saya kemarin minta Carikan kamus Adakah bahasa lebih sopan dari itu? Ngu Ayo Kita begitu bingung Ya sih gimana ya? Ngu Yang sesuatu itu Yang sesuatu itu Kalau seandainya air Itu akan kita rasakan Nyegrak Panas Di atas batang sini Pernah kan? Serak airnya Di situ Jadi ada pun di hidung bawah Di sini Itu tidak membatalkan puasa Maka ini kabar gembira bagi yang punya hobi Ngupil Anda bebas Ngupil Tidak membatalkan puasa Tapi tolong Jangan depan umum Tidak elok dimandang orang Jelas ya? Jadi Jangan salah Sebab Menamanya masukkan Yang ketiga adalah Masukkan ke lubang telinga Dalamnya Bukan luarnya Dalamnya itu mana? Dalam lubang telinga Dalamnya lubang telinga Adalah yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking Selagi masih bisa dijangkau oleh kelingking Itu masih luar Gini tidak patah Gatel pakai gini tidak patah Karena Kelingking ini adalah dianggap masih Luar Dan dalemnya baru apa? Korok Kuping Atau Anda tetesin obat Telinga Atau nakal Dikasih kuku panjang Itu membatalkan Kuping ya Biar bunyi Anda khilap ya Matap yang lain Kemudian setelah itu adalah mohon maaf Lubang buang air kecil Seorang laki-laki membuka Lubang wala ditetesin air Batal Seorang ibu ada kapsul Dikasih obat Kan ada sering pengobatan Maka termasuk mohon maaf In majelis mulia Seorang wanita di saat hendak istinjak Bersuci dari buang air kecil Cukup dengan perut jemari Sudah diatur oleh Allah Tidak usah kena was-fas Kalau jemari yang dibelokkan ke dalam Jadi batal Cukup Ditekan sekuat apapun Ini masih bagian luar Selagi dengan perut jemari Digosok begini masih luar Tidak usah was-fas Colak-colek Termasuk adli-dati Kalau colak-colek di wilayah tersebut Kok istrinya membiarkan batal Buasanya nanti Memasukkan Carinya Mohon maafin Kadang-kadang mohon maaf Lagi tidur bareng Lagi iseng Guyonat Yang penting Tidak makan Bilih itu Karena batal Dikas ya Faham Selesai Baru setelah itu Yang selanjutnya adalah Yang kedua Ini baru yang pertama Yang kedua adalah Muntah Dengan sengaja Yang pertama agak panjang Selebihnya pendek Ringan Cepat sebenarnya Yang kedua adalah Muntah dengan sengaja Tapi kalau muntah Tidak sengaja Tidak batal Muntah dengan sengaja Misalnya Dikokok Atau sengaja Kalau menyium Kotoran ajam Yang mengkilat itu Yang bau itu Langsung Itu Dicium Muntah batal Karena dia sengaja Misal saja Wallah Alam Tidak tahu caranya bagaimana Muntah Tapi kalau muntah Tidak sengaja Hamil muda Muntah Mabuk kendaraan Muntah Itu tidak batalkan puasa Dengan catatan Catatannya Anda sudah paham Sebetulnya Dengan catatan Anda Tidak Nelen Ludah Sebelum Berkumur Sebab Muntahan itu Najis Lewat mulut Berarti mulut Kita Najis Selagi Najis Belum disucikan Bercampur Dengan ludah Lalu ludah Ditelen Jadi batal Nah Kalau anda muntah Semoga tidak anda Kalau habis muntah Ambil air Kumur Sudah selesai Muntah Kemudian yang ketiga Adalah Mohon maaf In majlis mulia Keluar mani Dengan sengaja Biarpun Tanpa Senggama Mengeluarkan mani Dengan sengaja Biarpun Tanpa Senggama Baik dengan Mohon maaf Tangannya sendiri Yang menjadi haram Atau dengan Tangan pasangannya Tetap Membatalkan Puasa Jelas Yang ketiga Adalah Bersenggama Biarpun Tanpa Keluar mani Yang penting Mohon maaf Masuk Kemudian setelah itu Ditarik lagi Batal puasanya Biarpun Belum sampai Keluar mani Ukurannya adalah Kalau bagi laki-laki Mohon maaf In majlis mulia Jika bagian Kepala kemaluannya Sudah Tenggelam Maka itu akan Membatalkan puasa Baik dengan Cara Kepada istrinya Ya tentu kita Bicara kepada istrinya Ini majlis mulia Zina sama Baik zinanya Zina sama Atau Gauhli kambing Sama juga Dan ini Selesai Tidak usah kita Perpanjang Karena ini adalah Jelas sekali Dan ini hukumannya Besar Kalau sengaja Kenapa Kafarroh Kafarroh berat Jelas Kalau perempuan Sama dimasukkan Tadi Karena perempuan Patalnya Karena dimasukkan Juga Karena Karena bersengamanya Juga Berapa Tiga Keempat Tiga kan Satu Muntah Empat Sudah empat Sekarang lima Enam Tujuh Satu paket Biar mudah Mengafinya Lima adalah Hayat Nifas Melahirkan Tiga berarti Langsung dapat Tiga ya Hayat Nifas Melahirkan Satu paket Hayat Membatalkan Misalnya ada Seorang ibu Lagi puasa Maghrib Jam 6 Jam 6 Kurang 5 menit Kerasa Batallah Puasanya Aduh Ngodok Nanti Iya ibu Ngodok Tapi tidak usah Kecewa Pahalanya utuh Tidak usah Marah-marah Aduh Tidak usah Marah-marah Ya Jelas Nifas Melahirkan Bayi Atau bakal Bayi Puasa Di siang hari Tatanya ada Bakal Bayi keluar Keguguran Selas ya Keguguran Kemudian Yang keberapa 7 sudah 8 Hilang akal Nanti kami ulas lagi Setelah itu jangan mikirin Batalkan Hilang akal Itu ada 3 Yang pertama Hilang akal Yang pertama adalah Tidur Cuma tidur ini Tidak dianggap Batalkan puasa Biarpun sehari penuh Misalnya Habis sahur Ketiduran Bangun-bangun Isya Ya misalnya Maka puasanya Tetap sah Ada yang bertanya Sholatnya gimana Ini bab puasa Bukan bab sholat Ini bab puasa Jadi Jadi karena apa Tidur hilang akal Yang paling ringan Sehingga biarpun Sehari penuh Tetap sah Puasanya Yang kedua adalah Pingsan Ayan Pingsan Ada orang Panasan Pingsan Kalau pingsan Asalkan Sepat bangun Biarpun sebentar Di siang hari Sempat melihat siang Itu sudah sah Contoh Habis sahur Pingsan Jam 12 Siang itu Sadar Tanya ibunya Mak Umi Ini jam berapa 12 Kaget Pingsan lagi Baru setelah itu Sadar Isya Kuasanya sah Kenapa Sepat bangun Biarpun Seben Ada ini yang paling berat Hilang akal Gila Bukan gila duit Sama gila Kursi DPR Gila Gila beneran Tapi bisa gara-gara Kursi gila beneran Gara-gara duit Karena katanya orang gila Allah Bener Atau pura-pura Biar gak bayar hutang Maksudnya Kan pura-pura Biar gak Gatuh hutang Itu bisa saya Bener Bener gila itu Ada calon DPR Gak jadi gila Betul katanya Bener Anda denger Penang denger beritanya Oh sering nonton Youtube Anda Padahal belum tentu Jangan-jangan Biar tidak Dikatuh Gila Lagilah beneran Itu biarpun sebentar Batal Lagi ngobrol begini Lagi pengajian Gila Misalnya lagi apa Biarpun sebentar Batal puasa Selesai Yang ke delapan itu Yang ke sembilan Adalah Murtad Keluar dari Islam Na'udzubillah ngomong Nabi Muhammad bukan Nabi Quran bukan Kalimat yang menjadikan dia Murtad Maka batal puasanya Kami ulas dari pertama Yang batalkan puasa Adalah masuk ke satu Ke salah satu lubang Lima Lima sudah tahu Mulut Hidung Telinga Buang air kecil Buang air depan Yang kedua adalah Muntah dengan sengaja Saya dekatkan Semuanya di wilayah ini saja Mulut Kemudian Tiga empat adalah Bersenggak Berkeluar mani Tanpa sengaja Berkeluar mani Dengan sengaja Biarpun tanpa senggama Bersenggama Dengan sengaja Biarpun tanpa keluar mani Kemudian Lima Enam tujuh Haid nifas Dan melahirkan Delapan Adalah gila Dengan hilang akal Dengan rinciannya Yang kesembilan Adalah Murtad Semoga sehat semuanya Pernah sakit mata Pasang obat Pahit tidak di tengah orang Pahit sekali Batal tidak puasanya Ini orang anak SLP Benar Batal tidak Bingung Kenapa bingung dulu Tadi ada mata disebut Tadi ada mata disebut Mata disebut tidak Kenapa bingung Sudah jelas Jadi kalau anda Misalnya Pengen minum kopi Di siang hari Lepat mata Boleh Kopi panas Tidak patah Buasanya Makan ruja Boleh Jelas Sederhana Jadi itu Ada Bekeh Bekeh Praktisnya Semacam itu Anda bisa lihat Di kajian kami Untuk Kejelasannya Lebih jauh lagi Ini gambarannya Usah pikir Macem-macem Ini namanya Matan Atau Malah Bahasa Ini ringkas Hanya dulu Fahami dulu Baru nanti Kemana-mana Sudah Jangan Mikir Yang lain Selesai Ya